Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah di pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam risalah hati pagi ini dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua seringkali apa yang telah kita lakukan tiba-tiba dihinggapi rasa keraguan lalu bagaimana seharusnya mengatasi tentang keraguan yang ada di benak kita mari kita simak risalah hati berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Delir, ya apa kabar Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi rahmat Allah Rahimnya Allah dan hidayah Allah selama-lamanya Amin, ya Rabbal Alamin Delir, kadang di dalam hati manusia tertancap keyakinan Sekaligus kadang-kadang ada pula yang mengalami keraguan di dalam hati Entah yakin dan ragu di dalam perbuatan yang telah dilakukannya Atau bisa saja apa yang telah diucapkannya Kalau manusia itu sudah yakin terhadap apa yang dilakukan Bahkan mungkin apa yang diucapkan Bahkan mungkin apa yang direncanakan Mungkin sudah gak ada masalah Sudah selesai Karena sudah yakin tinggal melanjutkan Dalam persoalan apapun Urusan pekerjaan, urusan rencana ke depan, kantor, jodoh dan lain sebagainya Karena sudah mantap, sudah yakin Lanjut Yang menjadi problem sekarang adalah Kalau di dalam hati manusia ada keraguan Terhadap apa yang akan dilakukan Terhadap apa yang sudah dilakukan Atau mungkin diucapkannya Ada ragu Contoh Ada orang mau budu Mau budu saja Terkadang budunya diulangi Basuh muka ini diulangi sampai beberapa kali Ada yang sampai lima kali baru yakin melanjutkan budunya Ragu Dia tanya Bang, kenapa abang beberapa kali ngusak buku Saya ragu Oh ini sering terjadi Ada pula mungkin ada orang yang sholat Duhur misalnya Asar misalnya Ada keraguan Saya ini sudah tiga atau empat ya Atau mungkin misalnya Dalam persoalan muamalah Kita lagi habis makan di warung Setelah makan di warung Kita makanlah jajan di warung itu Sama minum kopi Habis makan jajan Kita lupa Tadi habis berapa ya Lima apa enam yang saya makan Ada keraguan di hati Bagaimana solusi kita Agar keraguan itu Dihilangkan oleh Allah Karena di dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW Tegas Rasul bersabda Tak ma ya ribu Ila ma la ya ribu Tinggalkan Segala sesuatu yang membuat kamu ragu Ila ma la ya ribu Lakukan apa yang kamu yakin Yang kamu tidak ada keraguan Lakukan Yang kamu ragu Tinggalkan Delir Bagaimana cara untuk menghilangkan keraguan Sehingga keraguan itu diganti oleh Allah Dengan keyakinan Yang pertama Kalau dalam persoalan ibadah Kepada Allah Ambil yang terkecil Contoh Pada saat kita sholat Sholat duhur misalnya Atau asar Pada saat itu kita ragu rokaat kita Kita sudah tiga atau empat ya Ini yang sering orang ragu Jarang ragu lima atau empat jarang Yang sering tiga atau empat ya Maka ambil yang sedikit Maaf Ketika ambil yang sedikit Berarti kita nambah satu Iya Berarti kita ngambil berapa Ambil yang tiga Kita sudah tiga atau empat Ambil yang tiga Nambah satu salam Nambah satu salam Tapi kalau ragunya itu Lima atau empat Lima atau empat Ambil yang Empat Karena sudah lebih Gak boleh lebih sholat Karena sudah lima atau empat Tapi rata-rata orang tiga atau empat Maka ambil yang sedikit Ambil yang tiga Tambah satu Kok kita menjadi imam Lalu makmum mengingatkan Subhanallah Maka kita duduk kembali Lalu kita ganti dengan sujud sahwi Diler Kalau kita dalam persoalan mu'amalah Waktu kita makan tadi Kita makan jajan lupa Sudah lima atau enam ya Ambil yang banyak Ambil yang enam Karena kalau kita ambil yang lima Berarti kita kurang satu Kalau kita makannya enam Kita sudah makan lima atau enam Ambil yang enam Jangan yang ikut sholat tadi Ambil yang sedikit Ambil yang enam Ambil yang banyak Kita bayar yang banyak Sehingga apa yang kita makan Yakin tidak ada keraguan Andai itu kita yang makan lima Yang satu dari sodakoh kita Tapi kalau kita ambil yang lima Kita bayar lima Padahal kita yang kita makan enam Maka yang satu Haram bagi tubuh kita Karena itu belum kita bayar Langkah yang kedua Sebelum menjalankan segala sesuatu Agar muncul keyakinan Tancapkan Zikrullah Tancapkan dengan baik dan benar Hatinya Zikrullah Ingat kepada Allah Kalau itu yang dijalankan Dolor Maka insya Allah Apa yang dilakukan Diberi keyakinan Diberi kemantapan oleh Allah Sehingga tidak ada keraguan di hati Sehingga Yakin yang terjadi Kemantapan yang terjadi Mudah-mudahan Di salah hati Selalu bermanfaat Bagi siapapun Dan kapanpun Mohon maaf Mohon pula untuk dimaafkan Adanallahu wa'iyyakum ajum'ayin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!